selaku wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat kepada ibu les, kami persalahan baik, terima kasih kakak regita intan dan kakak marco marcello hugo sebelumnya cek dulu suara ibu jelas jelas ibu oke, terima kasih selamat pagi semua oke, memang mereka di ini ya di mute ya oke, apa kabar hari ini? baik, luar biasa ya masih semangat kita sudah di hari kedua PLS sebelumnya baik nanti kakak panitia tolong di info ya kalau misalnya suara ibu tidak jelas atau screennya tidak tampil coba ibu izin untuk share screen dulu oke apakah sudah terlihat? sudah ya oke sekarang ibu minimize dulu baik selamat pagi kakak panitia kakak panitia bapak ibu guru maupun adik-adik peserta didik baru yang sudah hadir tepat pada waktunya nah tadi sudah diperkenalkan ya nama ibu adalah ibu lis endahwati kalian cukup memanggil dengan ibu lis ya oke nah ibu selain tadi sudah diperkenalkan sebagai wakil kepala sekolah bidang humas ibu juga mengajar mata pelajaran biologi ya jadi nanti kalau kalian di kelas berikutnya ya akan bertemu dengan ibu di pelajaran biologi baik anak-anakku peserta didik baru selamat bergabung di SMA Negeri 3 Kota Bekasi recording in progress oke perkenalkan tadi perkenalan ibu sudah nah seperti pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang oleh karena itu materi PLS ini ada sesi perkenalan guru dan tata usaha baiklah ibu akan memulai perkenalannya kita akan mulai dengan sebentar oke sebelumnya ini materi PLS kita yaitu perkenalan guru dan tata usaha supaya kalian tahu siapa guru kalian dan kalau berhubungan ke tata usaha kalian tahu siapa yang harus ditemui ya baiklah nah ini ibu akan perkenalkan terlebih dahulu ibu kepala sekolah kita yang kalian sudah berkenalan mungkin di hari pertama ya yaitu ibu Reni Yosefa SPD MSI ini adalah ibu kepala sekolah kita kemudian ibu perkenalkan juga wakil kepala sekolah di sekolah kita ada bidang wakil kepala sekolah di bidang kurikulum ini adalah bapak dokter Ranges Rapandi kemudian wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan ini adalah ibu Martarina SPD dan wakil kepala sekolah bidang humas ini ibu sendiri yaitu Lis Endahwati SPD MM dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana ini adalah ibu dokter anda harjati MM demikian untuk perkenalan wakil kepala sekolah kita lanjut ya kakak panitia apakah screennya sudah ini muncul ya gak masalah ya gak masalah oke sekarang ibu akan perkenalkan siapa saja sih guru-guru yang akan mengajar kalian maupun guru-guru yang mengajar di kelas 11 dan kelas 12 nah yang pertama kita ambil dari mapel pendidikan agama islam kodenya kode gurunya adalah pakai huruf A huruf besar jadi ada nanti A1 A2 A3 itu artinya A1 itu berarti Bapak Dawari jadi disini guru agama islam ada 3 guru yang pertama Bapak Dawari SAG M MPD beliau mengajar kelas 12 kemudian Ibu Lani Rian Sari SAG ini mengajar kelas 10 dan Bapak Sari Pudin SAG MM beliau mengajar pendidikan agama islam kelas 11 jadi disini kalian bisa lihat siapa guru kalian yang kalian kelas 10 yaitu siapa Ibu Lani Ibu Lani Rian Sari SAG boleh kalian sambil catat supaya nanti kamu sudah kenal nama gurunya berikutnya berikutnya yang pendidikan agama Kristen ini juga masih kodenya kode gurunya pakai huruf A bagi yang beragama katolik nanti gurunya adalah Ibu Caritas Daru Murdaningsi SPSI jadi dengan Ibu Caritas sedangkan yang pendidikan agama Kristen protestan ini bertemu dengan Ibu Rosmin Sitorus jadi dari kelas 10 11 12 digabung gurunya satu dengan Ibu Caritas untuk yang katolik kemudian Ibu Rosmin untuk yang protestan selanjutnya kita ke mata pelajaran PKN guru PKN ini kodenya adalah B jadi nanti ada B1 B2 B3 artinya guru ke satu PKN B2 guru yang kedua dan B3 guru yang ketiga oke tiga guru tersebut adalah yang pertama Ibu Dokteranda Hajah Komaranengsi MPD beliau mengajar kelas 11 dan kelas 12 IPS kemudian Ibu Dokteranda Hajah Niken Listiarini beliau mengajar kelas 10 dan kelas 12 IPA dan yang ketiga guru PKN ini adalah Bapak Dokterandes Budi Harjono mengajar kelas 10 nah kalian perhatikan nih siapa disini peserta didik kelas 11 sampai 10 6 berarti guru PKN nya adalah Ibu Niken ya kemudian peserta didik yang di kelas 10 7 sampai 10 11 guru PKN nya adalah Bapak Budi oke jelas ya ini masih admit yang ini peserta didik baru masuk ya KK Panitia harusnya dicatat yang terlambat selanjutnya kita ke guru yang mengajar MAPEL Bahasa Indonesia kodenya adalah C ya jadi ada nanti C1 C2 C3 C4 karena gurunya ada 4 ya yang pertama guru Bahasa Indonesia yang mengajar kelas 11 IPA adalah Dr. Randa Agus Tiani kemudian ada Ibu Dr. Randa Haryati MM beliau mengajar kelas 10 dan kelas 12 IPS kemudian Dr. Randa Nurul Wijayati beliau mengajar kelas 11 IPS dan kelas 12 IPA dan yang keempat adalah Ibu Anis Khoiru Nisa Aljiyat SPD beliau mengajar kelas 10 dan kelas 11 IPA 6 nah disini siapa yang kelas 11 sampai 18 berarti guru bahasa Indonesia adalah Ibu Anis ya kelas 11 sampai 18 guru bahasa Indonesia dengan Ibu Anis sedangkan kelas 19 sampai 10 11 guru bahasa Indonesia adalah Ibu Haryati untuk bahasa Indonesia berikutnya guru sejarah dengan kode D guru sejarah ada 4 orang juga pertama Ibu Sri Susanti SPD beliau mengajar kelas 11 IPS dan kelas 12 semua kemudian Ibu Kartinah SPD kelas 10 dan kelas 12 IPS yang ketiga Ibu Husni Dwi Rahmawati SPD mengajar kelas 10 dan 11 IPS dan Pak Budi Harjono dokter Ades Budi Harjono kelas 11 nah disini Pak Budi itu selain mengajar tadi PKN juga mengajar sejarah untuk kelas 11 baik disini yang peserta didik kelas 11 sampai 15 sejarah akan diajar oleh Ibu Kartinah kemudian kelas 10 6 sampai 10 11 itu akan diajar oleh Ibu Husni oke ya cukup jelas ya oke sekarang kita lanjut kemata pelajaran PJOK PJOK itu adalah pendidikan jazz money ya kemudian olahraga dan kesehatan ya penjazz orkes kalau ininya ya menyingkatnya kode gurunya adalah E ya kode mapel gurunya ada tiga guru untuk mapel PJOK ya yang pertama Bapak Dokter Ranges Haji Dede Suhendar mengajar kelas 11 kemudian Ibu Ayu Diyah Lubena MPD mengajar kelas 10 semua dan kelas 11 IPA1 saja sekelas kemudian ini Bapak Yedi Yuliardi SPD ya ini mengajar kelas 12 semuanya nah jadi kalian di kelas 10 yang mengajar PJOK adalah Ibu Ayu Diyah Lubena ya oke Ibu Ayu Diyah Lubena MPD oke sekarang kita lanjut ke pelajaran bahasa Inggris untuk bahasa Inggris kode gurunya adalah F ada tiga guru bahasa Inggris jadi ada F1 F2 sampai F3 ya nah sorry disini katanya your internet unstable ya sebentar oke yang pertama adalah Ibu Ida Satya Dewi SPD beliau mengajar kelas 11 kemudian Ibu Dr. Randa Juni Triastuti MM mengajar kelas 10 dan kelas 11 kemudian yang ketiga adalah Ibu Febriana Indra Dewi SS mengajar kelas 10 dan kelas 12 nah jadi kalau kalian perhatikan disini yang duduk di kelas 11 sampai 15 guru bahasa Inggris adalah Ibu Juni ya sedangkan kelas 10 6 sampai dengan 10 11 gurunya adalah guru bahasa Inggris adalah Ibu Febriana oke ya cukup jelas ya sekarang kita lanjut sebelumnya Ibu mau tanya sama kakak panitia atau adik-adik Ibu kecepatan enggak menerangkannya cukup ya oke sekarang kita lanjut ke pelajaran matematika nah matematika ini kalau kelas 10 itu masuknya matematika wajib ya nanti kalau di kelas 11 itu ada peminatan jadi ada matematika peminatan nah kodenya adalah huruf G ya nah yang mengajar matematika wajib ini ada 4 guru yang pertama Bapak Dokter Randes Rapandi beliau mengajar semua kelas 12 IPA kemudian kemudian Ibu Harna Milawati SPD beliau mengajar matematika di kelas 11 IPA kemudian Bapak Mohamad Istikori SPDI mengajar kelas 11 IPS maupun kelas 12 IPS dan yang keempat matematika guru matematika wajib adalah Ibu Tiara Sukma Mardawati SPD dia mengajar kelas 10 nah berarti disini siapa yang kelas 10 3 sampai 10 11 matematikanya nanti diajar oleh Ibu Tiara ya yang 10 1 10 2 gimana bu oke kita lihat di slide berikutnya untuk matematika peminatan nah ini artinya matematika yang khusus di apa sih peminatan misalnya di IPA ya oke ada matematika minat namanya ibu ada 2 guru ya ibu hajah martarina purwaningsih SPD ya beliau mengajar matematika di kelas 10 dan kelas 12 IPA kemudian ada ibu atik nusantari SPD mengajar di kelas 11 IPA jadi tadi sudah dijelaskan ya yang 10 3 sampai 10 11 oke kita balik ini ketemu dengan guru matematikanya adalah ibu Tiara Sukma Mardawati SPD sedangkan kelas 11 dan 12 ini akan diajar matematikanya oleh ibu martarina jelas ya lanjut next slide ya sekarang pelajaran fisika dengan kode H ya H ada H1 H2 H3 dan H4 oke guru fisika yang pertama H1 ya Bapak Ahmad Jajuli SPD MSI beliau mengajar kelas 12 IPA kemudian ibu Ros Francisca SPD MPD mengajar kelas 10 dan kelas 11 kemudian Bapak Basari MPD mengajar kelas 11 IPA dan kelas 12 IPS kemudian Bapak Dr. Randes Aswin mengajar kelas 10 nah disini yang kelas 10 1 sampai 10 9 perhatikan kalian akan diajar fisika oleh Bapak Aswin sedangkan kelas 10 10 10 dan 10 11 akan belajar fisika dengan guru ibu Ros Francisca oke next nah sekarang eh sorry kecepatan ini slide sebelumnya nah sekarang di pelajaran biologi biologi kode kode gurunya adalah huruf i ya jadi ada i1 i2 i3 nah yang i1 ini adalah ibu dede mardiah spd beliau mengajar kelas 12 kemudian ibu lis endahwati spd mm ibu mengajar kelas 11 ipa ya dan ibu iwanita kirana eka putri kelas 10 jadi semua kelas 10 ya akan belajar biologi dengan gurunya adalah ibu iwanita kirana kalian cukup panggil ibu kirana ya ini untuk mapel biologi sekarang ke mapel kimia bentar oke kecepatan oke ini kimia ya kimia kode gurunya adalah j ya ada j1 j2 j3 dan j4 jadi ada 4 guru kimia yang pertama adalah ibu wiwin fauzia mpd beliau mengajar kelas 10 kemudian ibu dokter randa martinah surat mini beliau mengajar kelas 11 ipa ya kemudian ibu dokter randa sri rahayu selain mengajar kelas 10 juga mengajar kelas 11 IPS dan yang keempat guru kimianya adalah ibu sofi sufiana spd mengajar kelas 12 ipa oke sekarang kita perhatikan nih siapa yang di kelas 11 sampai 18 nah itu nama gurunya adalah ibu wiwin fauzia guru kimianya sedangkan kelas 10 9 sampai 10 11 guru kimianya adalah ibu sri rahayu ya selanjutnya guru ekonomi dengan kode guru mapelnya adalah huruf k ya ada tiga guru ekonomi pertama ibu gati pramianti spd ya beliau mengajar kelas 11 ips dan 12 ips yang ketiga ibu roza audina sikumbang spd mengajar kelas 10 dan kelas 12 ipa 5 kemudian ibu kartika rustini spd mengajar kelas 10 6 sampai 10 11 nah jadi perhatikan ya siapa yang duduk di kelas 10 1 sampai 10 5 guru ekonominya ibu roza audina sikumbang sedangkan guru ekonomi untuk kelas 10 6 sampai 10 11 ini adalah ibu kartika oke ya cukup jelas ya kalian boleh sambil dicatat ini berikutnya geografi ini mungkin agak ini ya gak kelihatan ya ibu naikin ke atas atau ke bawah oke geografi gurunya cuma 2 orang nih 2 ibu guru ya kodenya adalah M yang pertama adalah ibu dokter randa Sri Rostya Ningsih beliau mengajar kelas 11 IPS dan kelas 12 IPS kemudian guru geografi yang kedua adalah ibu enok dia SPD beliau mengajar semua kelas 10 jadi gampang ya ingatnya ya untuk geografi oh saya nanti ketemu dengan ibu enok dia SPD ya oke sekarang geografi sudah lanjut ke guru seni budaya wah cantik cantik nih ya guru seni budaya ya dengan kode mapelnya adalah O ya hanya ada dua guru seni budaya yang pertama adalah ibu nur sulis budiastuti SPD beliau mengajar kelas 10 dan kelas 12 IPA IPS ya kemudian yang kedua guru seninya adalah ibu galuh ayunda ningrum SPD mengajar kelas 10 dan kelas 11 IPA IPS nah jadi untuk kelas 11 sampai 15 pelajaran seni budayanya dengan ibu sulis ya sedangkan 10 6 sampai dengan 10 11 belajar seni budaya dengan guru ibu galuh recording stop oke sekarang sosiologi sosiologi dengan huruf kodenya adalah P ya recording in progress ada dua guru sosiologi pertama ibu su aebah SPD mengajar kelas 10 dan juga kelas 12 IPS yang kedua ibu noviani dui lestari SPD mengajar kelas 10 dan 11 IPS nah disini yang kelas 11 sampai 15 ingat ya nanti belajar sosiologi dengan ibu su aebah sedangkan kelas 10 6 sampai 10 11 belajar sosiologi dengan guru ibu noviani oke kita lanjut next slide nah sekarang ke pelajaran TIK jadi khusus kelas 10 sekarang ada pelajaran TIK kembali ya teknologi informatika dan komputer ya dengan kode mapelnya adalah huruf S cuma satu ya kemudian PKWU ini adalah pelajaran kewirausahaan kode mapelnya adalah W nah siapa sih yang mengajar TIK yang mengajar TIK adalah Ibu Suyati ya Suyati S. Kom mengajar kelas semua kelas 10 jadi TIK akan diajar kelas 10 oleh Ibu Suyati kemudian PKWU yang mengajar PKWU ini ya Ibu Suyati juga Suyati S. Kom kemudian Ibu Kartika Rustini SPD dan Bapak Sudiono S. Kom nah disini yang kelas 10 sebentar 10 sampai 10 11 itu akan bertemu dengan Ibu Kartika ya kemudian yang Pasudiono ini mengajar kelas 11 IPA dan kelas 12 IPA kemudian kita lanjut ke nah pelajaran Mulok Mulok ini adalah pelajaran yang bahasa Sunda ya karena kita kan tinggal di daerah Jawa Barat mulok itu huruf kode huruf makalnya adalah U kemudian ada bahasa Perancis ini hurufnya V ya kodenya sorry sementara oke jadi mulok tadi sudah U kemudian bahasa Perancis ini adalah V dan bahasa Jepang dengan huruf V ya sama oke yang mengajar di kelas 10 untuk muloknya adalah Bapak Cefi Muharam Mursid SPD dengan Ibu Rini Agustina SS jadi mengajar bahasa Sunda ini ya kemudian yang bahasa Perancis akan diajar oleh Bapak Abdul Ajis SPD kelas 11 sampai 10 11 ya kalau bahasa Jepangnya gimana bahasa Jepang ini adalah di kelas 11 IPA jadi kelas 10 tidak dapat bahasa Jepang baik kita lanjut nah ini adalah guru bimbingan konseling atau guru BK jadi kalian jangan sungkan-sungkan jangan bukan artinya kalau ada masalah itu berarti kamu harus ke ruang BK enggak ya kalian boleh konsultasi boleh ngobrol dengan guru BK di ruangan yang pertama untuk guru BK ini kan ada empat yang pertama adalah Ibu Dr. Randa Sondang Farida Sitorus dia untuk kelas 10 dan kelas 12 IPS yang kedua Bapak Dr. Randa Skasmaudin Pakar juga mengajar kelas 10 dan kelas 12 IPA yang ketiga Ibu Anissa Yuflian Aulia SPD mengajar kelas 11 dan kelas 12 dan Ibu Nanda Windy Lestari SPD mengajar kelas 10 dan kelas 11 IPA jadi yang kelas 11 sampai 13 BK nya adalah Pak 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 jadi panggilannya Pak 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 10 14 sampai 17 BK di bawah bimbingan Ibu Sondang kemudian kelas 18 sampai 10 11 guru pembimbing BK kalian adalah Ibu Windy panggilannya Ibu Windy kita lanjut selain itulah tadi nama guru guru di SMA Negeri 3 Bekasi selanjutnya kalian pun perlu mengenal tata usaha siapa kepala tata usaha dan pegawai di tata usaha untuk kepala tata usaha ini namanya Ibu Sri Marning Sih SPD ini kepala tata usaha kemudian juga nanti disana ada Ibu Nini Sumarni kemudian ada Bu Sri Setio Hartati ada Ibu Sumini ada Ibu Eni Primawanti ini yang administrasi kesiswaan jadi kalian kalau kita sudah tetap muka misalnya butuh spidol penghapus itu ke Ibu Eni Primawanti next kemudian ada Ibu Yuni Mulyani ini untuk Ibu Yuni Mulyani SE ini operator pendahara keuangan jadi kalau kalian bayar SPP berurusan dengan keuangan dengan Ibu Yuni Mulyani kemudian ada Bapak Rogani ini untuk operator Dapodik jadi yang mengurus Dapodik kalian kemudian ada Bapak Sutarno ada Ibu Muly Jamilah kemudian ada Ibu Mona Lisa nah yang ini Ibu Mona Lisa dia pegawai perpustakaan jadi kalian nanti kalau mau meminjam buku di perpustakaan dengan Ibu Mona Lisa ini yang ini Ibu Mona Lisa kemudian disini ada yang pakai peci ini ini adalah Pak Alex dia security kalian pasti akan ketemu kalau kesekolahan di depan gerbang bertemu dengan Pak Alex kemudian untuk berikutnya ini foto dari anggota kepegawaian tata usaha lagi mulai dari kiri ke kanan ini ada Bapak Amin yang ini Bapak Irin ini Bapak Rasdi nah yang tengah ini adalah Bapak yang ganteng tadi siapa yang masih tahu ini guru PJOK ya staff dari Sarana ini Bapak Sutarno yang ini Bapak panggilannya siapa nih Jack ya kemudian ini Bapak Hasan ya ini Bapak Suparman ini ini sebagian yang ibu dapatkan foto-fotonya mungkin masih ada beberapa yang tidak ada fotonya nanti kalian boleh apa berkenalan sambil berjalan seiringnya waktu ya baiklah ini perkenalan dari guru dan tata usaha ingat SMA 3 slogannya di masa pandemi tetap berprestasi ya ini guru-guru kalian fotonya oke jadi akhir kata ya ibu ucapkan kepada kalian bentar selamat datang ya dan selamat bergabung di sekolah penggerak SMA Negeri 3 Bekasi ya ini adalah foto yang ibu ambil ketika sebelum pandemi ya jadi kita belajar ada quiz ya game online ya quiz online dengan kahut jadi mereka sangat antusias ya seru banget ya nanti kita coba ya di pelajaran secara daring pun bisa kemudian terakhir ya ibu ibu pesan kepada kalian tadi kan selamat datang selamat bergabung di SMA Negeri 3 Bekasi yang adalah sekolah penggerak ya dan kalian ibu ucapkan selamat membangun dan menggali potensi diri yang kalian miliki ya sehingga kalian sampai memiliki profil pelajar Pancasila demikianlah materi pengenalan dari ibu terima kasih untuk kalian yang sudah memperhatikan atau menyimak nama-nama guru dan tata usaha jadi kalian sudah berkenalan kakak panitia masih ada waktu enggak ibu ada tambahan waktu 10 menit sampai jam 7.55 oke baik ada waktu sekitar 5 menit oke silahkan tulis di kolom chat ya ada pertanyaan nih ada 1 2 3 4 5 oke sekarang yang memperhatikan pasti bisa atau yang ada catatan bisa jawab nih pertanyaan pertama nanti tulis di kolom chat ya jawabannya sebenarnya ibu mau pakai game kahut cuman itu kalau kahut kan masih munggu kalian ya untuk gabung itu cukup lama jadi langsung aja pertanyaannya ibu sebutkan lalu kalian jawab di kolom chat ya oke cukup jelas ya oke sekarang pertanyaan pertama siapakah nama guru pendidikan agama islam silahkan tulis di chat boleh nama ininya aja ya oke ini ada wah kakak panitia tolong dicatat nih yang duluan siapa kalau disini di ibu Siti Nurjanah ya oke Siti Nurjanah benar Diva benar Rida benar Fajilah benar ini M siapa nih kemudian Imam kok dangdut sih Diva Inok terus Gevinta oh itu nama itu ya kelasnya Gelda Nazwa Hasnah wah keren berarti kalian memperhatikan dengan menyimak dengan baik nih oke kakak tolong dicatat ya yang benar jawabannya kakak kakak panitia oke yang kedua pertanyaan kedua siapakah nama guru biologi di kelas kalian ya kelas 10 silahkan ditulis di kolom chat wah wah jawabannya betul keren keren ini banyak yang jawabannya betul gak ada yang salah wah ada yang Bu Yunati Ibu Kirana boleh Ibu Yunita boleh wah kakak keren keren ya memperhatikan mereka ya menyimak dengan baik oke oke terima kasih sekarang pertanyaan ketiga kakak tolong dicatat ya kak biar ketahuan siap ibu sekarang pertanyaan ketiga siapakah nama guru PJOK kelas 10 ada ibu Ayu betul ibu Ayu nanti yang 5 jawaban pertama atau 10 ya kakak dicatat itu siap ada ibu Dia ayu Dia Lubena ibu Lubena iya iya betul boleh wah keren keren nih kakak mereka menyimak nih gak ngantuk mantap oke sudah ya lanjut pertanyaan keempat siapakah nama guru yang mengajar geografi ibu enok ibu enok jawabannya sampai saat ini semua betul nih kakak gimana nih bingung ngasih hadiahnya nih mereka ini berarti ya menyimak dengan baik ya oke terima kasih pertanyaan terakhir 5 soal aja ya siapakah nama guru TIK ah ini tadi siapa yang duluan nih wah betul semua jawabannya keren-keren nih kakak nih adik-adik kelas kita ya semangat mereka memperhatikan dengan baik materi PLS nya baiklah ibu rasa cukup sampai disini ya nanti kakak panitia kan ada catatannya terima kasih ya untuk kalian yang sudah menyimak materi pengenalan PLS dengan baik mudah-mudahan kalian bergabung di SMA 3 bisa menggali potensi kalian SMA 3 menjadi sarana untuk jembatan kalian mencapai cita-cita kalian ya terima kasih semoga kalian tetap semangat tetap sehat di masa pandemi ini kita selalu patuhi protokol kesehatan ya supaya kita terhindar dari paparan COVID-19 di masa pandemi SMA 3 tetap berprestasi demikian materi pengenalan PLS kita tentang pengenalan guru dan tata usaha akhir kata ibu ucapkan salam sehat salam dan bahagia dan selamat pagi ibu serahkan kepada kakak panitia terima kasih kakak panitia baik terima kasih ibu